Musik Aduh panas banget nih, tadi mendung sekarang panas. Aduh. Aduh. Pak ini dia banjar, banjar neng gak? Banjar sari. Aduh dokter, gue sama. Iya pak. Belum mandi. Eh, enggak mandi pak, alam mandi. Silahkan masuk. Aduh ada tamer ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Ya upe duduk disini deh. Silahkan. Maaf pak, ini kok banyak sekali baju upe. Jangan dudukin sama bapaknya upe. Maaf, maaf. Tadi itu mau hujan mendung, jadi saya terpaksa buru-buru saya jemuri disini. Bapak memang biasa kalau hujan di luar, kemudian jemuri disini. Iya, karena buru-buru dok. Buru-buru. Waduh ini baju-baju ini kan semua lembab gini pak tuh. Tuh ya, baju lembab ini mengandung air yang cukup banyak nih. Kalau bapak jemur di dalam ruangan seperti ini nih, ya. Ruangannya akan menjadi lembab. Nah, ini bahaya nih. Bisa orang bisa kecakit paru-paru tuh. Karena kelembabannya dari yang berlebihan dalam ruangan. Oh iya dok, baru upe ingat. Ada beritanya tuh dok, heboh beritanya. Namanya, nama orang itu mater. Dia batuk dan berkeringat malam hari kan. Karena menjemur pakaian di dalam rumah. Dan dia jadi harus minum obat dalam jangka panjang. Iya, itu upe. Saya juga tahu tuh, itu biasanya tuh ya. Kalau dia ada batuk, berkeringat malam, kemudian minum obat lama. Biasanya ada sakit yang kita sebut sebagai aspergillusus pulmonalis. Ya, jadi penyakit oleh karena adanya jambur di paru-parunya. Jamur aspergillus. Nah, itu tuh bahaya tuh pak. Jamur-jamur itu, ya. Itu bisa terjadi oleh karena tadi nih. Kayak bapak nih, jemur-jemur nih, baju nih. Ini kan semua nih baju-baju lembab-lembab gini nih. Tuh, bapak pegang nih. Kan ada airnya nih. Nah, ini ya. Ini kalau di dalam ruangan tertutup nih kayak gini nih. Ruangan bapak udah bagus banget nih. Cuma nggak ada situasi udara yang bagus, bapak tambah lagi. Jamur baju-baju ditaruh di dalam ruangan seperti ini. Kelembaban udaranya bisa bertambah sampai 30%. Nah, kalau kelembaban tinggi, itu bahaya nih buat paru-paru kita. Bapak tahu jamur? Ya, apa itu jamur? Jamur itu sering tumbuh di tempat-tempat yang lembab. Nah, kalau tempat lembab ruangan lembab seperti ini ditambah dengan baju-baju basah ini, dia akan masuk ke paru-paru kita. Ya, jadi mulai dari hidung nih. Ada masalah di sinus kita. Ada masalah di tenggorokan kita. Ya, kemudian nih bisa sampai ke paru-paru kita. Ya, jadi kalau sudah ada infeksi jamur, bahaya nih. Kita udah sakit jelan, sakit di hidung kini. Kemudian bisa batuk berdarah. Ya, jadi itu jangan ada supele nih. Jemur-jemur baju yang lembab seperti ini. Iya, apalagi kalau ada anak kecil nih Pak. Kalau anak kecil itu kan daya tehan tubuhnya nggak begitu bagus ya. Apalagi untuk orang-orang yang punya rilan alergi. Orang yang dengar rilan asma. Nah, itu mudah sekali nih. Kambo asmanya mudah sekali terganggu pernafasannya. Oleh karena tadi kena bapak udara yang tinggi. Tadi bapak jemur haduk di luar juga tadi dong. Oh iya, saya juga tuh lihat tuh. Tuh, bapak jemur haduk di luar ya. Panas dong. Panas kena keringat terus saya taruh di luar. Iya, lihat-lihat kalau jemur nih. Kalau bapak jemur di luar di tempat terbuka. Kan ada banyak kendaraan lewat, banyak berguna. Juga ini bapak udah cuci bersih. Kemudian bapak jemur kering. Kemudian nggak langsung diangkat karena debu. Nah, debunya itu banyak kotoran. Nanti kotoran bawa lagi masuk, ditempel lagi di badan bapak. Jadi rumahnya malah membahayakan tubuh bapak untuk kesihatan bapak. Iya, anak bundi ya. Bahayoo. Bahayoo. Di dalam ruangan nggak ada lagi nih tempat buat jemur nih pak? Tidak ada, ini aja. Oh gitu. Di mana nih Upi nih? Bagusnya kalau jemur di dalam ruangan nih kalau nggak ada tempat lagi nih. Nah ya kalau nggak ada ruangan gimana caranya dok? Nih ada triksnya nih pak. Nih kalau mau jemur ya kalau memang nggak bisa nggak ada tempat lagi di luar. Boleh dijemur di dalam ruangan tapi jangan ditempuk-tempuk kayak gini pak. Ya jadi bajunya itu harus dipisahkan. Oh iya. Tapi satu lagi nih pak. Bapak jemurnya jangan di ruang tamu seperti ini. Oh iya. Jangan di ruang tamu, jangan di ruang tidur. Ya karena itu kan tempat itu sering dipakai. Nah kalau ada orang, ada kelembapan yang tinggi tadi. Bisa mengganggu paru-parunya. Bisa mengganggu pernafasannya. Jangan di dapur juga pak. Jangan di dapur. Dan di ruangannya harus terbuka. Harus ada sirkulasi udara yang luas ya. Jadi tidak ada kelembapan yang meningkat di dari situ. Nah yang paling bagus nih jemur di luar pak. Nah ini kita lihat yuk. Kita luar yuk. Ini pemain halaman nih. Lihat di luar yuk. Ya pak. Kita bawa ke luar yuk. Gimana dok? Nah ini tempat yang ideal nih pak. Buat jemur pakaian ya. Jadi ini tempatnya kan ada sirkulasi udara yang bagus. Kemudian tidak kena senam matahari langsung. Jadi peduh terlindungi ya. Kemudian juga jauh dari jalan raya. Nah ini tempat yang ideal untuk menjemur pakaian. Jadi pakaian yang sudah dicuci. Sudah bersih dan jemur ya. Supaya tidak poter lagi. Kita jemur ya pak. Ya kita jemur sini pak. Ya. Bapak boleh jemur juga pakaian yang sebelah situ. Di sini dok. Diam aja. Nggak nyampe dong. Nggak nyampe. Ayo saya bantu. Ayo saya bantu. Ayo. Olahraga Pond Fit untuk kencangkan otot paha dan bokong. Hmm, apa ya dia? Ya. Ya, ya, ya. Baik ha' Ya. Ya, ya. Ya, ya